Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Jem Harisyakan Dari Stikas Wijaya Usada Bogor Prodi S1 Keperawatan Tingkat 2A Baik, saya akan melakukan tindakan penis hygiene Nah, apa sih itu penis hygiene? Adalah suatu tindakan perawat Membersihkan area genitalia atau alat kelamin pasien Tujuan penis hygiene seperti Untuk mencegah adanya infeksi Menjaga kebersihan alat genitalia pasien Dan memberikan rasa nyaman kepada pasien Ada pun indikasi dan kontraindikasinya Indikasi penis hygiene seperti Pasien yang tidak sadar diri Pasien yang akan dilakukan menggunakan katheter Dan pasien yang bermasalah pada area genitalianya Dan kontraindikasinya itu tidak ada Berikut adalah peralatan untuk tindakan penis hygiene Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan tersebut Permisi Bapak Apakah benar dengan Bapak Aihan? Iya Saya cek dulu ya Benar, Bapak Aihan di usia 25 tahun Perkenalkan nama saya Broder Jamhari Saya yang bertugas pada malam hari ini Bagaimana keadaan Bapak? Saya merasa tidak nyaman Tidak nyaman ya? Gatel-gatel di area kelamin Bapak ya? Iya Saya disini akan melakukan tindakan penis hygiene ya Bapak Bertugas untuk mencegah adanya infeksi di bagian kelamin Bapak Memberisikan rasa nyaman di Bapak ya Kurang lebih waktunya itu 10-15 menit Apakah Bapak bersedia? Iya Tepatnya itu disini saja Ijinkan saya Bapak siapkan alat dan mencuci tangan ya Bapak Iya Baik, selanjutnya kita akan mencuci tangan Pertama-tama itu kita untuk menggulung lengan Jika ada aksesoris seperti cincin dan jam tangan Kita itu harus melepasnya Nah, setelah itu kita bilas dulu dengan air tangannya Nah, kita menggunakan, ambil sabun ya Secukupnya saja Setelah itu di telapak tangan 4 kali Setelah itu punggung tangan 4 kali Setelah itu setelah jari 4 kali Dengan teknik mengunci 4 kali Dan ibu jari di kepal 4 kali kiri dan kanan ya Setelah itu ujung-ujung jari 4 kali juga Setelah itu kita bilas menggunakan air Jika sudah bersih Tutup menggunakan sikut atau lengan Dan keringkan Baik, sudah Baik, Bapak Saya akan melakukan titikannya Nah, saya menggunakan kensel terlebih dahulu Baik, saya akan melakukan tindakannya Yang pertama-tama kita posisikan pasien senyaman mungkin Dengan posisi supinasi boleh dosa rekumen juga Setelah itu kita alaskan bagian di genitalianya Menggunakan perapun alas Baik, saya akan melakukan tindakan penis haginnya Menggunakan gambar phantom penis Nah, sini ada alatnya Seperti bengkok Ada kom tertutup Dengan kapas sublimat Apa ini? Tisu Dan Apa ini? Botol cebong Yang pertama-tama itu kita Airkan kapas sublimat di pom tertutupnya Hingga terendam Setelah itu kita peras Ke dalam bengkok Dan itu dilap di bagian penisnya Di bagian depannya Kepalanya melingkar Sekali Setelah itu di bagian Batang penisnya 180 derajat Di putar Setelah itu di bagian Di skrotumnya Di bagian rekserat atau kanan Bagian Kiri Sini serat Di skrotumnya Dan di tengah-tengahnya Sudah Setelah itu kita keringkan Menggunakan tisu Baik Itu adalah tindakan Jenis hygiene Baik Sesudah melakukan tindakan Kita merapikan alat Dan pasiennya Setelah itu Kita melepas handscone Masukkan ke dalam bengkok Selanjutnya kita Ke tahap terminasi Atau evaluasi Baik Bapak Saya sudah melakukan tindakannya Bagaimana perasaan Bapak Setelah dilakukan tindakan Penis hygiene Oh nyaman ya Enak juga ya Ada hal lain Kalau ada peluhan lagi Bapak bisa memencet bell Atau memanggil saya Di ruang perawat ya Pak Ingin saya Ke ruang perawat Permisi Bapak Baik Selanjutnya kita akan Mencuci tangan Pertama-tama itu Kita Untuk menggulung Lengan Jika ada aksesoris Seperti cincin Dan jam tangan Kita itu harus melepasnya Nah setelah itu kita Bilas dulu dengan air tangannya Nah kita menggunakan Ambil sabunnya Secukupnya aja Setelah itu di Telapak tangan Empat kali Setelah itu Punggung tangan Empat kali Setelah itu Setelah jari empat kali Dengan teknik mengunci Empat kali Dan ibu jari Di kepal Empat kali Kiri dan kanan Setelah itu Ujung-ujung jari Empat kali juga Setelah itu kita Bilas Menggunakan air Jika sudah bersih Tutup Menggunakan sikut Atau lengan Dan keringkan Baik Sudah Selamat menikmati Terima kasih